Pemirsa KPK menyita belasan mungge dan mobil mewah saat menggeledah sejumlah lokasi di Samarinda, Kalimantan Timur terkait kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Rita Widyasari, selaku mantan Bupati Kutai Kertanegara. Tersangka Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kertanegara, terjerat kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Guna mencari alat bukti, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan yang dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. PLT Jurubicara Kependidakan KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan, tim penyidik KPK menyita belasan mobil mewah dan mungge. Ali mengatakan bahwa proses kegiatan penggeledahan masih terus berjalan selama satu pekan ini sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan update hasil penggeledahan yang dilakukan. Pak, di mana saja rumah siapa ataupun punya milik siapa, saat ini belum bisa kami sampaikan ya Mas Mario. Tapi memang kalau korupsi betul, KPK menyita banyak mobil mewah, kendaraan-kendaraan mewah di sana sebagai bagian dari nantinya untuk mengoptimalkan aset recovery-nya. Karena sekarang ini kita bicara TPPU gitu ya, kalau korupsinya kan sudah, teman-teman sudah ikuti prosesnya, bahkan sudah dipakai, sudah difoniskan gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.